3, 2, 1, close the window oke selamat datang kembali di channel kami kali ini kita akan membahas tentang jam alarm seperti di video selanjutnya tapi ini adalah part 3 itu tentang bagaimana pembuatan penegasan sih, lebih ke penegasan dari jam alarm ini jadi kita sudah mengarahkan ke jam dengan penunjuk waktu yang diselaraskan pukul 9 lebih sekitar berapa ya, 23 menit 22 sampai 23 menit jadi ini sebenarnya bukan harus di angka ini cuman lebih ke penegasan aja kalau ini sekarang jam segini sebenarnya sih untuk angka yang pendek itu angka jarum jamnya itu harusnya dinaikin dikit kenapa tuh? karena itu masih tepat harusnya agak naik berapa derajat ke atas buat menegaskan kalau itu jam 9 lebih 23 menit gitu oh gitu ini kita sudah sampai di pembuatan detail-detailnya ya kak dari pembentukan sudut sudah bagaimana lengkungannya bagaimana jarumnya kita bisa lihat disitu sekarang kita mau bangun di jam 9 lebih 23 atau 22 menit tapi untuk angkanya belum ya kak ya jadi cuman baru garis-garisnya aja ini belum menunjukkan angkanya angka 1 sampai angka 12 yang biasanya dipakai tapi ini belum karena kita masih membuat si jarum detiknya ini kalau untuk teman-teman sendiri lebih suka jam analog atau jam digital itu kan kayak apa ya selera kalian sih ya kalau aku soalnya bangunnya pake handphone enggak pake jam atau pake omelan mama enggak omelan sih kayak banguninnya tuh pake mama itu google voice yang paling ampuh google google voice jam itu itu mama voice ya mama voice oke kalau kita kan halo google itu enggak mama bangunin ya besok pagi jam segini kayak gitu nanti dibangunin dan entah kenapa itu bisa tepat jamnya padahal di rumahku enggak ada jam tau enggak kak enggak ada jam jam itu enggak ada di dinding maksudnya kita jam itu kayak untuk di jaman sekarang kita kayak enggak butuh jam karena jam sudah ada di handphone kita jadi kalau mau lihat jam tinggal lihat handphone iya enggak sih enggak juga sih jadi di tempat aku tuh jadi ada jam emang itu bener-bener berada di tepat di ruang tamu gitu karena kalau ruang tamu itu kan otomatis kita bakalan ngelihat dong jamnya jam dinding ku berjalan bukan jadi jam dinding itu berada di tepat di depan pintu pintu buat masuk ke ruangan selanjutnya itu berada di atas dan itu menunjukkan jam yang lebih maksud saya gini jadi ketika kita mau lihat itu kan di daerah di tempat saya itu rata-rata orangnya kan berjualan di pasar gitu ya teman-teman jadi dia tuh sengaja menambahkan satu jam lebih jadi seampamnya dilebihkan satu jam seampamnya kita bangun jam bangun jam harus itu udah itu di jamnya menunjukkan jam 2 iya jamnya menunjukkan jam 2 kita tahu kalau itu udah masih jam 1 tapi dibikin dilebihkan jam 1 jam kenapa tuh kan iya biar kita tuh bangunnya langsung kayak kaget gitu karena udah kesiangan gitu ya iya meskipun itu tahu kalau kita udah jadi kalau orang yang bangun itu kan langsung lihat jam langsung lihat jam gini karena respon otak itu itu telat dengan respon yang udah udah kita nyarnanya otak buat melihat kalau itu tuh kita buat sendiri itu ternyata masih kalah dengan refleks yang udah kita lihat pertama kali gitu ketika kita lihat refleksnya itu jam 4 kita langsung bingung kan iya langsung mandi padahal itu masih jam 3 kita tahu itu jam 3 tapi masih nge-lag otaknya tapi tahun-tahun nanti di kamar oh iya kan masih jam 3 ya iya kayak gitu dan itu digulangin setiap hari dan itu akan berulang setiap hari itu lucu sih sebenarnya kalau teman-teman aku sebenarnya kalau teman-teman aku gini dulu sering teman-teman aku itu di jamnya dia itu dilebihin 15 sampai 30 menit dan aku tanya buat apa gunanya sedangkan kita tahu bahwa itu tuh kita lebihin sendiri gitu loh kenapa harus dilebihin ternyata sekarang terjawab ya pertanyaan gitu jadi karena respon otak itu kadang-kadang nge-lag kadang-kadang lambat padahal kita tahu bahwa itu jam itu sudah dilebihin tapi kadang-kadang kita bangun pun masih kaget wah udah kesiangan padahal belum belum kesiangan atau kita mandi aja di kamar mandi baru ingat oh iya kan jamnya aku lebihin 1 jam gitu ya itu sekedar cerita tentang tentang kekagetan kita yang pernah kita alami karena sudah kesiangan bangun dan ini ini apa ya ini kita sudah membuat titik-titik kecil mungkin ini akan membuat angka-angka angka-angka yang akan ditaruh di dalam jam dari jam 1 sampai jam 12 oke itu sih kalau menurut saya enggak sih apa? apa kak? menurut kakak ini apa? itu jadi kayak gini ketika kita ini kan arahnya ke jam yang lebih ke animation ya animation jam ya dan ketika jam itu berdering itu pasti menimbulkan apa ya kayak istilahnya kayak getaran bercak-bercak gitu kayak nah itu yang kita gunakan di dalam pembuatan ini kayak ada bulatan-bulatan itu menandakan kalau jam itu bergerak bunyi oh menghasilkan kayak mengeluarkan kayak air dan lain-lain itu kayak yang berada di sekitar jam jam itu animasi yang menggambarkan suara getaran suara dari jam alarmnya tersebut gitu itu dia lebih tepatnya sebenarnya kita harus tanya konten kreatornya editornya sendiri tapi editornya lagi sibuk sayangnya banyak konten yang harus dia buat untuk video-video lain teman-teman enggak apa-apa nanti kita akan lihat mungkin di video selanjutnya si bulutan-bulutan kecil ini akan jadi apa apakah akan jadi angka atau hanya percikan air yang seperti kakak tadi bilang karena itu menganimasikan getaran suara yang ada atau yang ditimbulkan dari si jam alarm tersebut ini kenapa jam alarmnya bisa jadi di padang pasir begini di pantai oh enggak backgroundnya sudah diganti lagi manik saya maksud jam alarm ada di pantai gitu kan mungkin dia mau berenang gitu kan sama aja membunuh dirinya sendiri atau suicide karena jam alarm analog tidak bisa di dalam air kecuali itu jamnya merek Rolex karena kalau merek Rolex dia akan tahan kakak tahu enggak sih jam Rolex itu pernah ditemukan di dalam air yang sudah bertahun-tahun karena keselakaan kapal itu pernah ditemukan jam Rolex di dasar laut yang ditemukan karena keselakaan kapal dan itu sudah bertahun-tahun lamanya gitu dengar-dengar sih karena keselakaan kayak keselakaan kapal Titanic yang dulu itu loh yang terkenal tapi pas itu ditemukan si jamnya dan masih bertahan dan masih jalan jamnya masih kondisinya baik itu kenapa kita tahu bahwa jam Rolex harganya sangat-sangat-sangat mahal karena di dalam air laut untuk bertahun-tahun pun dia masih menyala dengan baik oke ini sudah ada color palette di samping kiri kita jamnya sekarang diwarnai hijau dengan kupingnya warna kuning eh kuning putih dan di dalam kupingnya itu warna agak-agak kuning agak-agak coklat kayak gitu ya biasanya jam alarm tuh merah kenapa ini jadi hijau karena kita akan membuat sesuatu yang out of the box atau berbeda dari yang lain musuh merah mulu ya kan bosen dong jadi kita buat warna hijau gitu oke ini di kupingnya warna hijau dan kita akan oh ngasih cahaya-cahaya kayak gitu ya oke untuk video ini sekian dulu sampai ketemu lagi di video selanjutnya jangan lupa untuk like komen dan subscribe video ini agar kita tetap semangat memberikan informasi-informasi menarik lainnya ke teman-teman sekalian semuanya oke bye-bye bye